Coba lihat, mana kandidat yang berani menampilkan diri gue Iya, saya mau maju, tapi saya gak mau ada embel-embel di belakang itu Embel-embel mantan presiden, embel-embel wakil presiden Bahkan embel-embel presiden Kan itu yang kita ingin lihat Siapa di antara mereka yang betul-betul tanpa embel-embel kekuasaan Saya cuma lihat figur Ibu Risma Yang saya baca dari hari ke hari Dia merasa bahwa dia bakal kalah mungkin Tetapi dia ambil sikap Sikap itulah yang kita sebut sebagai plus Dibandingkan dengan kimpres Plus karena dia tahu watak manusia Yang lain itu nebeng pada kekuasaan Nah saya lihat di mana Risma dulu di olah-olah segala macam Ini gak ada kemampuan konsertur Enggak, tapi dia tahu bahwa dia lakukan sesuatu Dia tahu dia lakukan sesuatu Jadi hanya demi itu Anda boleh bertengkar dengan saya Konsumo Ergosum Saya belanja maka saya ada itu Padahal dia gak ngerti bahwa Kogito itu gak kena PPN Konsumo itu kena PPN Jadi mulailah dengan menentukan sebetulnya sikap terhadap keadaan Tadi saya sengaja untuk provokasi kalian Kalian tengah apa-apa aja Sebetulnya di dalam kemampuan kita untuk menilai keadaan Terselip keinginan untuk perubahan itu Nah karena itu anda main di sosial media Kan kalau gak ada netizen, gak ada jensi Gak ada pembantai yang terhadap Fuku Fafa Kalau gak ada jensi itu melenggang kantung si Rituan Kamil itu mengolah-olah perempuan Sekarang udah habis dihancur Jadi kejumuan pemimpin itu Bisa kita baca dari awal Wah taknya orang bilang Ya Rituan Kamil bisa minta maaf gak Ini hal simpel Mengolah-olah perempuan Untuk orang Sekualitas Rituan Kamil Setidak berkualitas Rituan Kamil Itu gak bisa dimaafin Ini dasarnya disitu Artinya He doesn't speak feminism Bagaimana mungkin Ada pemimpin He doesn't speak feminism Saya Ingin terangkan itu Supaya betul bahwa Anda lihat ini fungsinya apa sih orang itu Termasuk di Jawa Tibur Fungsinya apa Tiga kandidat itu Saya ingin datang bertemu dengan Tiga kandidat Buatannya fungsi kalian apa Sebenarnya Tapi disini bilang kan Anak Jakarta Saya gak ada usah dengan pilihan Bukan Bari Jawa Timur Akan ada ambisi Untuk pergi ke 2009 Karena itu kita filter dari sekarang Itu Dasarnya seperti itu Jadi kalau kita balik tadi bahwa Aktifkan akal sehat Kemampuan kita untuk Menguji proposal-proposal Dari kandidat itu Harusnya ada di Nilai semacam ini Kita tidak uji Apakah dia bis Dia Apakah dia Sekolahnya Apa namanya Paket apa Paketnya Bukan Kita mau tahu Dia Dia paham gak Buat dia Dia akan memimpin Daerah ini Itu Gampang aja kan Kita lihat Ini sekali lagi Semua hal yang memungkinkan Kita ditipu oleh informasi Kita mesti periksa Gimana kita akan ditipu Dicitrakan Yang oke Bahasa Inggrisnya bagus Segala macem Ya iya Ya iya Itu Itu Aksesoris aja Satu waktu Ada seorang yang Sangat pintar Namanya Hannah Arend Yang menulis buku Tentang Di origin of Totalitarianism Satu waktu Dia lari dari Dan kejaran Nasir di Jerman Mampir ke Paris Minta tolong pacarnya Perang Perancis Terbang ke Amerika Terus Jadi guru besar Di Amerika Yang bikin New Left Satu waktu Dia berceramah Di dalam Bahasa Jerman Padahal Publik Amerika Tahu Hannah Arend Gamernya Sempurna Sangat fasih Bahasa Inggris Tapi dia memilih Memakai Bahasa Jerman Di forum itu Akhirnya angkat tangan Dari belakang Prof. Hannah Arend Saya tahu Saya baca buku anda Anda tulis sendiri Di lampidato anda Segala macem Kuliah umum Anda pakai Bahasa Inggris Kenapa sekarang Anda pakai Bahasa Jerman Kata Hannah Arend Begini ya Saya menguasai Bahasa Inggris Tapi saya Dikuasai Oleh bahasa ibu saya Bahasa Jerman Itu terjadi Bukan yang sekarang Berupaya untuk Memberitahu Pengetahuan dia Tetapi dia Tidak paham Yang dia lagi Terangkan Apa Dasarnya itu Jadi originalitas Dari batin Orang itu Dihubungkan dengan Isi kepalanya Itu yang keluar Sebagai argumen Dengan mudah Kita lihat Oh Di kepalanya itu Kacau Karena Cara dia mengucapkan Aja Ngek 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 Gelisah Untuk Karena Sambil mengucapkan Lihat kameranya Ada di saya Enggak Kan dia Cuman ingin Orang tahu Dia sedang mengucapkan Bukan apa Ucapannya Kan itu Dia cari kamera Supaya jadi headline Magi Dan kalau kameranya Enggak dapat Belum ada orang yang bertanya Dia buka Kotak gitu Lapor masuk Menuju 27 November 2024 Yang Semoga lagi Akan kita Jelan Duragim Komentarnya Belkadi Jawa Timur Seperti apa Malanya Saat ini Tiga serikandi Katanya Bertarung Ya Saya lihat Saya baca itu Tetapi Ada yang harus Kita lihat Secara Distinktif Orang yang Terlibat Bahkan Mengalami Komplikasi Atau mengalami Halangan Yang sangat parah Yang sangat besar Kita ingin lihat Tiga kandidat ini Tapi pada akhirnya Buat saya Saya menganggap Bahwa siapapun Yang ada disitu Silahkan Dikuji Kecuali mereka Yang tidak mampu Mengatakan Kami adalah Kim Bukan Kim plus Minus Minus siapa Minus Jokowi Minus Gibran Coba lihat Mana kandidat yang berani Menampilkan diri Saya mau maju Tapi saya tidak mau Ada embel-embel Di belakang itu Embel-embel Mantan presiden Embel-embel wakil presiden Bahkan Embel-embel presiden Kan itu yang kita ingin lihat Siapa di antara mereka Yang betul-betul Tanpa Embel-embel Kekuasaan Coba Siapa Sebutin aja Menurut saudara Siapa Saya cuma lihat Figur Ibu Risma Yang saya baca Dari hari ke hari Dia merasa Bahwa dia bakal kalah mungkin Tetapi dia ambil sikap Sikap itulah Yang kita sebut sebagai Plus Dibandingkan dengan Kim Press Plus Karena dia tahu Watak manusia Saya tidak promosikan Seseorang Tapi saya mau nilai Dari Birds Eye Viewer Yang lain itu Nebeng Pada kekuasaan Tidak percaya diri Risma adalah leader Sisanya adalah dealer Oke Kepala Ini menarik Saya akan pantas saya Kena ditanya Siapa yang bisa terang Kan gak mungkin saya bilang Ya segini iya Nebeng ada Di dalam keadaan krisis Orang harus tentukan Siapa yang Anda ingin Mewakili Mewakili pikiran kita Kriterasnya cuma satu Dia harus bebas Dari jeratan Kim Press Itu aja Hanya itu dalilnya hari Mungkin minggu depan beda Tetapi sekarang Hegemoni dari Kim Press ini Menyebabkan kita takut Untuk berfikir alternatif Saya tadi lagi minum 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 Jeruk madu Bukan jeruk hangat Ini jeruk madu Gak mungkin dihangat dari tadi Soalnya Asamnya masih Madunya masih Burisma kayak jeruk madu Wajahnya asem Masem Tapi hatinya manis Kayak madu Ada bapak-bapak Perancis Doa begini Apa namanya itu La pashas es amer Maison Fru es Kesabaran itu Asam Tapi hasilnya Adalah manis Nah saya lihat Bagaimana Risma dulu Di olah-olah Sekarang macam Ini enggak ada Kemampuan konser Tapi dia tahu bahwa Dia lakukan sesuatu Dia tahu Dia lakukan sesuatu Jadi hanya demi itu Anda boleh bertengkar Dengan saya Tapi Saya mau terangkan bahwa Kejujuran itu Datang dari pengalaman Rilis orang Bukan nebeng-nebeng Apalagi nebeng Private jet Oke Menarik Nah Kita ke Pak Angga Ini menarik ya Pak Angga Bahwa Kalau kita Berbicara tentang Perkada Jawa Timur Kita melihat Kondisi Jawa Timur Ini banyak yang Menganggap Tidak Mengalami perubahan Dan Perkembangan Yang signifikan Bahkan Oke Oke Ini waktu Sudah menunjukkan Hampir jam 5 sore Sebelum Kita akan Buka sesi Tanya jawab Mungkin terakhir Bung Roki Bisa memberikan Apa ya Tambahan lah ya Untuk menghadapi Hari Rabu besok Ini 27 November Bagaimana pada akhirnya Teman-teman mahasiswa Gen Z Ini bisa lebih Menggunakan akal sehatnya Untuk bisa menentukan Pemimpin masa depan Khususnya untuk Jawa Timur Ya saya ingin Ada tadi Ada rasionalitas Ada rasionali Kenapa Ada memilih seorang Untuk tiba pada rasionali itu Kita hitung Kita pilih ini buat apa Buat Jawa Timur Bukan Buat 2029 Mereka yang bersiap-siap Menang di kabupaten Di kabupaten Gubernur Dia mau masuk ke 2029 Karena itu kita mesti halangi Dan sekarang Sumatera Utara Jawa Tengah Jawa Timur Itu semua DKI Ini semua punya ide Untuk masuk ke 29 Dan dengan satu grammar Fufufafa Grammar itu mesti kita matalkan Jelas Itu yang saya maksud Jadi Ada aja Seseorang itu dipromosikan Elektabilitasnya Ya tapi dia Get elected By bribing Bribing and branding The statistician Itu hasil Hasil nyonggok Karena itu Sebelum Elektabilitas Kita izinkan Untuk dihitung Kita hitung dulu Tadi etikabilitasnya Itu intinya Gampang Apa itu etikabilitas Tanya aja Di Jawa Timur Siapa yang kantornya Pernah didatangi oleh KPK Ada masalah etika Berarti di situ Gampang Jadi dari awal Silahkan saya google ya Yes Hanya itu Jadi demi itu Kita pastikan Ethicability Adalah filter pertama Belakangan baru Ethicability Itu soal teknisnya Di situ Sekarang soal historisnya Kita mesti cegah Mereka Yang punya niat Sekedar untuk Main-main Nebeng Pada kekuasaan Untuk tiba di 29 Ini mereka Kalau menang Dia langsung akan jadi Tim sukses Mas Wapres Di 29 You mau Itu terjadi Nah demi itu Saya ingin Supaya Ada semacam Affirmative Action Ada determinasi Untuk mengatakan Indonesia Mesti dirancang Kembali Di dalam Arah demokrasi Yang kompetitif Bukan demokrasi Yang Hasil Apa namanya Yang biasa disebut itu Tuker tambah Ini sekali lagi Pastikan Buat 27 itu Kita ingin Seseorang Tiba Jadi sebuah pemimpin Supaya dia bisa Menghalangi mereka Yang hendak Mempermainkan Seluruh Faktas Politik itu Sampai ke 29 Jadi hanya itu Saya hitung Di mana-mana Saya hitung Dari Medan itu Ada anak Medan Yang juga Bagian dari Olegari Di Medan saya bilang Terang-terangan Anak Medan yes Blok Medan no Ya Mesti jelas Sinyalnya Demikian juga Jawa Timur Dealer yes Mampu saja Kita ingin Ada leader Dari Jawa Timur Dan bukan dealer Dealer dalam mereka Yang menggantungkan Harapan Supaya di Bail out Oleh mantan presiden Di bail out Presiden Di bail out Wakil presiden Itu busuk Namanya Jadi tidak mampu Bertengkar Menganggalkan Bosting Politik dari luar Itu Yang saya sebut Dia tidak otentik Sebagai pemimpin Terima kasih telah menunggu 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 Terima kasih telah menunggu